Bersama kuasa hukumnya, Editha Hurea, mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia, GIS menjalani pemeriksaan secara tertutup di ruangan staff pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong. Menurut Kepala Seksi Pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Indra Timothy, GIS dicicar 17 pertanyaan seputar dugaan penggelapan dana KUR BRI tahun 2017 sebesar 4,3 miliar rupiah. GIS sebenarnya telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura, sebelum dibawa ke Kota Sorong. Namun masih terdapat sejumlah berkas yang harus dilengkapi, menyebabkan Kejari Sorong kembali memeriksa tersangka. Awalnya kami telah melakukan pemeriksaan tersangka untuk kali pertama di Kejaksaan Tinggi Papua. Namun masih terdapat beberapa hal yang menurut kami masih kurang, sehingga kami melakukan pemeriksaan lanjutan atau melakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Dimana untuk materi pemeriksaan tadi hanya seputaran terkait dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti atau dokumen serta alat bukti yang lain yang telah kami peroleh. Penasihat hukum JIS, Edith Hauria menjelaskan, inti dari pemeriksaan tersebut masih terkait aliran dana kredit usaha rakyat tahun 2017 sebesar 4,3 miliar rupiah yang diduga digelapkan kliennya. Itu ada beberapa pertanyaan yang mesti diminta pertilasannya. Yang pertama itu terkait dengan aliran dana yang dikucurkan oleh BRI. Itu yang pertama, yang kedua tersebut juga pemeriksaan tadi tidak terlalu meluas karena dia menunjukkan dengan pemeriksaan pertama yang dilakukan di Jepore. Sementara JIS sendiri merupakan mantan pegawai BRI cabang sorong bagian perkreditan. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dana KUIR periode 2017 silam. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, Jaya TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!